Halo di sini ada HP Oppo A57 CPH1701 jadi di sini kita akan melakukan flashing di HP Oppo A57 ini jadi flashing itu sendiri bisa memperbaiki semua kerusakan sistem mulai dari bootloop mentok logo restart restart apa segala macam kalau rusaknya rusak sistem itu bisa sembuh dengan kita lakukan flashing ya gagal root gagal TWRP gagal costume room pokoknya segala macam kerusakan sistem itu bisa sembuh setelah kita melakukan flashing jadi di sini kita akan melakukan flashing di HP Oppo A57 ini menggunakan keyfill ya Oke sekarang kita menuju ke tampilan laptop di sini ini bahan-bahannya udah saya siapkan bisa kalian download ini bahan-bahannya link download ada di deskripsi kalian download setelah di download jangan lupa antivirus di laptop dimatikan dulu Hai di sini kami nggak pakai antivirus tambahan di sini kami cuma pakai antivirus bawaan Windows ya jadi semua antivirus pokoknya dimatikan Oke setelah itu ini ini driver Qualcomm kalian ekstrak terus kalian install saya nggak ekstrak saya nggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya ya Oke setelah itu ini framework nya kita ekstrak kalau sudah sekarang ini toolnya kita ekstrak juga Oke hasil ekstrakan toolnya kita buka ini dia ya ini kita enter ini dia tampilannya toolnya jadi disini kita buka device manager dulu jadi fokus ke HP HP dalam keadaan mati ya HP dalam keadaan mati kita tekan dan tahan dua tombol ini tombol volume volume atas sama volume bawah kita tekan dan tahan sambil kita hubungkan HPnya ke laptop oke di sini terbaca sudah terbaca ini ya 9008.23 jadi disini juga udah terbaca 9008.23 ini nggak harus kom 23 bisa kom berapa aja yang penting terbaca terus disini kita pilih ini terus kita cari folder tempat kita nyimpan firmware yang udah kita kita ekstrak tadi disini ya kita buka kita cari ini ini ya kita pilih terus kita open Oke sudah terus kita pilih ini jadi disini yang dipilih folder ya yang kita pilih foldernya jadi kita pilih folder ini kita pilih ini ya langsung kita pilih ini oke otomatis langsung masuk disini disini kita pilih ini ya disini kan ada beberapa pilihan kita pilih yang 0 oke sampai disini langsung aja kita pilih flash oke proses berjalan ya kalau Sumpama gagal bisa kalian ulangi ini prosesnya lumayan lama jadi sabar ditunggu aja sampai selesai ya oke 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 hai oke kalau udah ada keterangan ini all down ini berarti udah selesai ya jadi yang di laptop bisa kita tutup aja HP juga langsung restart HP langsung restart nantinya langsung masuk ke tampilan awal tapi untuk masuk ke tampilan awal ini juga butuh waktu lama ya jadi sabar aja oke alhamdulillah hp sudah berhasil masuk sampai ke tampilan awal jadi disini supaya cepat langsung aja kita pilih ini emergency call ya bintang ketik bintang pagar 813 pagar oke otomatis hp langsung masuk ke menu jadi disini kita sudah berhasil melakukan flashing di hp opo a57 via kivil ya oke kalau begitu sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like, komen, dan subscribe oke terima kasih